Pro 1, Kanal Inspirasi Oke, jadi ada 8-10 orang yang terpapar COVID-19 Dan ini dalam jaring, apakah ini masuk ketika di tracing dan tracking oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Indi Pak Nelson? Ini awalnya kita, kalau tidak salah ada salah satu pegawai atau pekerjaan di setaruan itu kan Dia mungkin mau pulang kampung, kemudian dia repit di bandara Ternyata, waktu dia di swab, ternyata dia positif COVID-19 Sehingga dengan ada kasus positif setaruan, kita akhirnya langsung menasahkan tracing Dan kemudian di tracing, ternyata dapat 10 orang Ya 10 orang, langsung kita tracing dan kemudian setelah yang dinyatakan dia positif Sekarang kami sudah tempatkan esoter yaitu di Stadion Marilonga Demikian Oke, bagaimana kondisi mereka sampai dengan hari ini Pak Nelson? Updatenya? Alhamdulillah, alhamdulillah baik kita rawat Sesuai dengan esoter yang juga kami pedomani dari pusat Makan pagi, olahraga, sehari makan 3 kali Kemudian dia juga istirahat Ya, mengaktifitas mungkin main HP atau mungkin baca-baca demikian Ya, jadi untuk 10 orang yang terpapar COVID-19 Ini, apakah kemudian di tracing lagi? Mereka selama beberapa hari ini kontak dengan siapa saja sudah dilakukan? Sudah, sudah kami tracing Sudah ada beberapa, seluruhnya kami tracing semua Kontak dengan siapa? Alhamdulillah dari aset tracing yang negatif semua Apakah hanya dilakukan di internal Star One saja? Atau orang-orang yang kontak dengan mereka pengunjung dari luar misalnya? Seperti itu Pak Nelson? Dari luar juga kita cek Kita sudah luar, kita cek seluruhnya Ya, siapa-siapa saja mungkin pelanggan Atau yang bekerja di situ Atau mungkin saudara yang datang Di situ kami cek semua Untuk sementara hasilnya negatif sudah Oke, jadi untuk sementara juga pub tersebut masih tetap beroperasi Pak Nelson? Untuk itu belum kami monitor untuk operasi itu tidak Karena kami hanya langsung masakan tracing Mungkin di pagi atau sore Untuk kegiatan selanjutnya kami tidak terlalu monitor demikian Oke, Pak Nelson Himbawannya untuk masyarakat silahkan sekali lagi Sebagai Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten ND Ya, harapan kami selaku Satgas COVID-19 Kabupaten Tetap masakan prokes Walaupun mungkin kita ketahui semua Bahwa kemarin juga Bapak Presiden Jokowi Masih melanjutkan TPKM Di seluruh Nusantara Sampai tanggal 4 Oktober Mohon dapatnya seluruh masyarakat Tetap masakan prokes Ya, itu apa aja mungkin sudah kita lihat di malung jis panduk Atau mungkin dari imbuan-imbuan Masakan 3M Mencuci tangan Terus menghindari kerumunan Pakai masker Terutama pakai masker ini Kemudian juga saya harapkan kami PPKM ini Tehok COVID ini Mau tidak mau ini Tugas kita bersama Bukan tugas Satgas saja Tugas bersama seluruh komponen masyarakat Dari jajaran kabupaten Sampai kelurahan atau desa Maupun seluruh masyarakat Ini tugas kita bersama Harapan kami Kita bekerjasama Dalam mengurangi resiko penurunan di kabupaten ND Baik, terima kasih Kemudian untuk waktunya bersama RRI pagi ini Selamat bertugas kembali Salam sehat Ya, terima kasih Mbak Salam sehat Selamat pagi Selamat pagi Bersama kami baru saja Dan di 16.02ND Let Call Infantry Nelson Paido Yang sudah menyampaikan informasi Jadi untuk jumlah pasti dari pekerja PAP Yang positif Corona Ini ada 10 orang pendengar ya Dan hasil tracing dan tracking Di tempat tersebut sudah dilakukan Dan memang yang positif ini Hanya 10 orang Sampai dengan saat ini Mereka masih berada di tempat isolasi terpusat Yaitu di Stadion Marilonga Kondisi mereka dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan masih terus melakukan Kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan ya Oleh Satgas COVID-19 Kabupaten ND Dalam rangka pemulihan kondisi mereka Dan pendengar informasi lainnya Masih akan kami hadirkan Di Lintas ND Pagi Tetaplah bersama kami Pro 1 RRND